Sebetulnya awal mulanya itu tidak seperti yang diberitakan di luar saling ecek, itu tidak ada. Tapi semua ini bermula dari buyonan anak saya dengan teman-temannya yang menyebutkan anak ini lucu rambutnya seperti budel. Jadi kata-kata anjing itu tidak pernah digunakan oleh anak saya, tidak pernah. Yang seperti diberitakan anak saya dikata anjing, tidak pernah. Anak saya tidak pernah sekalipun melontarkan anjing ataupun lontaran sebutan itu kepada anak ini secara langsung itu tidak pernah. Hanya anak ini mendengar kalau dia dikatakan mirip budel, dipanggil budel. Tapi anak saya tidak pernah sekalipun mengatakan, eh kamu budel itu tidak pernah. Jadi anggap kayak kita kayak orang jibah. Polemik SMA Kristen Gloria II Surabaya, belakangan viral di media sosial. Seorang pria yang didukawali murid meminta seorang siswa meranggak sambil menggonggong. Ia juga tampak marah-marah kepada beberapa orang di sekitarnya. Polemik itu berawal ketika video seorang pria meminta anak laki-laki berseragam sekolah bersujud dan menggonggong viral di media sosial. Diketahui, pria itu bernama I.F. yang merupakan pengusaha rekreasi hiburan umum. Sementara anak laki-laki bernama I.N. yang merupakan siswa SMA Gloria II Surabaya. Tapi Gwona diantar teman kayak kita kumpul sama teman-teman sendiri seperti gitu loh. Eh anak mengomentari waktu liat di sosmednya itu, oh anak ini lucu ya rawutnya seperti budel. Itu aja diantara teman-teman aja. Karena saat itu, seperti yang di video saya pun sebagai mama membiarkan anak saya melakukan itu. Karena waktu itu, saya waktu pihak sana menelpon, saya telponkan papa ya Ais. Saya juga menelpon suami saya untuk datang, saya berpesan sama suami saya. Mereka bawa banyak orang. Jadi, kamu yang sabar ya, selesaikan ini dengan baik-baik. Dari informasi yang dihimpun, I.F. tidak terima anaknya, yakni A.L. yang bersekolah di Cita Hati Surabaya, diolah-olah oleh I.N. A.L. diolah-olah oleh I.N. ketika bertanding basket di sebuah mal di Surabaya. I.F. yang tidak terima anaknya diolah-olah oleh I.N. kemudian mendatangi sekolah I.N. dengan membawa sejumlah primat. Kemudian I.F. meminta I.N. untuk meminta maaf, bersujud hingga menggonggong. Jadi, waktu itu ketika kenapa kita diam, kita memilih untuk bisa melesaikan, berharap bisa melesaikan dengan baik-baik dan tanpa kekerasan. Tetapi ternyata pihak papanya anak itu sudah emosi dan marah-marah. Saat itu saya merasa takut, saya merasa khawatir kalau sampai anak saya diapa-apakan. Makanya waktu itu, saya benar-benar ya sudah, yang penting selesai, yang penting bisa diselesaikan, kita bertitikat untuk bisa melesai dengan tepat, kita terima. Polisi menyebut tidak ada penganiayaan dari peristiwa itu. Meski begitu, kasus tersebut berujung panjang. Atas keributan yang terjadi di depan sekolah SMA Kristen Gloria II, kemudian membawa peristiwa itu ke jalur hukum. Pada 28 Oktober 2024 lalu, langkah hukum diambil agar menciptakan keamanan dan perlindungan bagi siswa-siswi serta tenaga pendidik. IF diadukan atas dugaan tidak menyenangkan dan pemaksaan kehendak sesuai dengan pasal 335 KAHB. Selain memasuki sekolah tanpa izin dan melontarkan suara keras dengan nada mengancam, IF juga mengambil ID card guru hingga menunjuk-nunjuk penuh amarah. Puji Tuhan, di awal-awal anak ini juga ketakutan. Ketika saya keluar rumah, ketika papanya keluar rumah, dia selalu bilang, Mas saya takut, Mas saya takut. Itu di awal-awal kejadian seperti itu. Tapi waktu itu saya memisahkan hati anak saya. Nggak usah takut, anak nggak apa-apa. Maksudnya bapak-bapak ada di sini kok, kamu percaya aja. Tuhan bersama kita kok. Awal-awal takut, tapi puji Tuhan karena temen-temennya banyak yang support. Guru-gurunya juga banyak yang support. Tapi pentingan dengan guru-gurunya. Dalam beberapa waktu anak ini mulai membaik.